Ketiga, kaul ketaatan. Saya beri nama kaul kerjasama atau gotong royong, kaul kolaborasi, kaul pengosongan diri. Ketaatan, orang Inggris obedience of audire bas latin berarti mendengarkan dengan penuh perhatian dan tanggung jawab. Kita sehati sependanggungan dan bekerjasama bahu-membahu saling mendengarkan satu terhadap yang lain dalam melaksanakan tugas-tugas perutusan kita. Kita percaya pada kemampuan sama saudara dandakan kerja kita dalam menaikkan karya pelayanan kita setiap hari. Kerjasama, gotong royong, saling percaya selalu menghasilkan lebih cepat, lebih efektif. Kita menyadari bahwa kita melaksanakan karya misi serikat, karya misi komunitas, dan bukannya karya pribadi ikut kemauan sendiri. Dalam semangat penghampuan diri, kita percaya mendengarkan suara pimpinan bersedia diutus kemana pimpinan serikat menempatkan kita. Setiap anggota komunitas biara, komunitas formasi dan lembaga harus saling taat dan saling mendengarkan. Dalam lensa GPIC, kaul ketaatan, dapat dinyamakan juga kaul sinodalitas, kaul kolaborasi. Kita berjalan bersama-sama dalam semangat kolaboratif. Kita siap diutus dan dapat bekerjasama dengan semua pihak mitra kerja kita untuk memulihkan wajah Allah Dalam wajah sesama yang terkena HIV AIDS, korban perdagangan orang, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, dan wajah alami yang tercemar. Taman yang kotor dan lingkungan hidup yang penuh dengan sampah. Seperti Bunda Maria, kita harus rendah hati, patuh, setia kepada gendak Allah, dan hidup dalam persekutuan kasih mesra dengan Yesus anaknya. Bunda Maria telah menjadi hamba Allah yang rendah hati, penuh iman dan taat dalam menanggapi panggilan Allah. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, kita mengalami sukacita berlimpah bila kita hidup di atas garis batas standar, mengosongkan diri, rela mendengarkan pimpin dan anggota lain dengan penutang jawab melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan serikat dan gereja kepada kita dalam kolaborasi dan partisipasi dengan mitra kerja kita di tempat pelayanan misioner kita.